Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel colek di video ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara bebas akun mi atau melewati perlindungan akun mi yang lupa sandi tanpa box atau dongle hanya file gratisan saja kita langsung masuk aja ke tampilan dan desktop Oke sebelum eksekusi kita download bahannya ya buka dulu website kami colekcomputer.wordpress.com teman-teman download dulu bahan-bahan yang harus di download untuk bahan unlocknya teman-teman bisa kita pilih sesuai tipe HP masing-masing disini saya akan mengeksekusi Redmi Note 9 met kita buka dulu bahan yang didownload tadi setelah bahan-bahannya didownload pertama-tama kita ekstra dulu MPK drivernya baru kita Nah buka naik aja kemudian install ya ngomong-mong emails install this driver software anyway klik finish saja kemudian kita extra klik usb nya kita buka kita install next i accept agreement next next install next finish remove all device filter kemudian next ok ok install device filter next kita standby kan dulu klik usb nya kemudian kita extra lagi mtk bypass spread 4 baru kita buka kita standby kan lagi aplikasinya kemudian kita extra lagi ya sp play tool nya baru kita buka playtool.exe ya jika muncul tampilan begini ok aja ya setelah terbuka sp play tool nya untuk download agen klik choose kemudian pilih mtk all in one da dot bin kemudian open kemudian open untuk scatter loading nya kita choose lagi kita extra dulu file unlock nya yang telah didownload disini saya simpan file nya di folder download kita cari file unlock yang telah didownload tadi cari file mt6768 android scatter lalu open kemudian pilih format baru manual format place untuk begin address dan format link kita hapus dulu kita buka kita buka miakun user data frp untuk unlock miakun nya kita copy kan dulu begin address baru kita paste kemudian kita copy juga format link kemudian kita paste kita minimize dulu ya baru kita fokus ke flip USB yang kita temukan dulu USB nya baru kita lihat HP nya di layar desktop untuk memfilter USB nya teman-teman perhatikan gambar desktop dengan gambar handphone nya caranya tekan dan tahan tombol volume atas bawah dengan power dengan power secara bersamaan ketika muncul MediaTek USB port langsung klik baru install teman-teman jangan kelamaan karena munculnya hanya sebentar dan HP akan restart jika ada tulisan seperti ini filter USB nya berhasil klik ok aja langsung back aja kemudian kita cek dulu remote device filter keadaan tampilan seperti ini berarti MediaTek USB port nya telah terinstall kita back aja kemudian install device filter kita setembaikan lagi ya kemudian di MCT tool klik bypass installing driver oke berarti driver nya sudah terinstall kemudian teman-teman perhatikan teman-teman tekan tombol polomo atas bawah dengan tombol power secara bersamaan kita buka dulu kita buka dulu SP Play tool nya baru klik menu option connection connection untuk COM nya harus sama dengan MediaTek COM USB port untuk bau dread nya kita pilih paling atas kemudian kita close baru klik start kita tunggu format ok berarti handphone sudah terbypass akun nya kembali lagi ke tampilan HP kita cabut dulu USB nya baru kita nyalakan handphone nya untuk gembok headcore ini tidak memakai akun Google tidak ada gembok layarnya jadi kita langsung setup pengaturannya sampai selesai buat teman-teman yang terkunci akun Googlenya tinggal cari saja di video saya yang Xiaomi FRP bypass untuk proses loadingnya saya percepat ya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya bagi yang belum paham silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini selamat handphone Xiaomi anda berhasil digunakan dan telah terbebas akun minyak bagi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa untuk like share dan pastinya subscribe mungkin cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh